Hai Oke teman-teman hari ini kita mau belajar tentang cara melihat mendownload video yang ada di Toyota DV area deskamp Zenik Q nah pertama-tama nyalakan mobilnya terlebih dahulu setelah mobilnya nyala deskampnya juga nyala Oke ini detiknya jalannya langkah pertama pencet tombol kanan itu ada stop nah detiknya harus berhenti dulu harus stop dulu Nah setelah dia stop pencet paling kiri ada tombol menu nah terus geser ke menu setting kanan setting terus enter ke WiFi setelah WiFi Oke belum HP nih on Wifi nya setelah Wifi nya on di HP boleh lihat nih nyalakan WiFi nya nanti muncul Toyota Toyota 2C nah itu dikonekkan WiFi nya setelah Toyota 2C terkonek bisa langsung masuk ke aplikasi namanya Toyota DVR sebelum itu kita harus download dulu ya aplikasi Toyota DVR pencet I understand dan sudah masuk seperti ini memory ya pencet memory card nah setelah itu langsung tampil videonya ada berapa ada front ada emergensi kalau misalnya keren mendadak atau jeglongan gitu ya oke nah ini berisi video-video selama satu bulan setelah satu bulan dia akan reset lagi intinya berlaku cuma satu bulan memori ini coba diklik salah satu nah ini jadi bisa tahu tanggal berapa jam berapa sama lokasinya lokasinya juga ya lokasinya cukup oh ya oke sekian tutorial hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati